Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Legok, Kecamatan Telanai Pura, anggota DPRD Kota Jambi Dapil 3, MA Fauzi, menggelar kegiatan reses tahap 2-nya. Simak informasinya berikut ini. Khabis sore 20 Juli 2023, DRT 30, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Kegiatan reses tahap 2, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi, digelar dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di sekitar. Kegiatan reses, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi, turut dihadiri sejumlah OPD terkait dan tokoh masyarakat serta masyarakat sekitar. Selain menyerap aspirasi masyarakat di sekitar, Ketua DPC Partai PDI Perjuangan ini turut memberikan bingkisan kepada masyarakat sekitarnya. Kemudian juga dirinya turut melihat lokasi kebakaran yang berada di Kelurahan Legok beberapa waktu lalu. Jadi memang islah kewajiban bagi kami untuk menjemput asyarakat masyarakat. Ketua ini, di akhir jabatan kami nanti di 2024, dalam kegiatan reses tersebut, dirinya turut menyampaikan aspirasinya mengenai persoalan kesehatan, pendidikan, dan mengenai bantuan kebakaran. Sandi, Cik TV, melaporkan.